Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasihlah Banyu Yesus Kristus Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya Pada malam hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan sebelum kita istirahat Kita akan disapa di dalam firman Tuhan dalam Maspur 18 Ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-27 Sebelum membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Mari kita bersatu dalam doa Ya Allah ya Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berfirmanlah ya Tuhan kami siap mendengarkan Dan berkati hambamu yang akan menyampaikan firman kebenaran Sehingga menjadi berkat sukacita bagi semua orang dimanapun kami berada Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Mari kita membaca bersama-sama dalam Masmur 18 E21-27 Tema dari LAI Nyanyian Syukur Daud Demikian firman Tuhan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku Sebab segala hukumnya aku perhatikan Dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku Aku berlaku tidak bercelah di hadapannya Dan menjaga diri terhadap kesalahan Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia Terhadap orang yang tidak bercelah engkau berlaku tidak bercelah Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belak-belak Demikian pembacaan firman pada malam hari ini Tema kita pada malam hari ini adalah Allah berlaku adil Mengapa Allah berlaku adil? Ada dua Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang berkata Tuhan Yang pertama karena Allah itu kasih Yang kedua Allah itu mempunyai otoritas Dalam hal ini kalau kita membaca di dalam Masmur 145 ayat 17 itu sangat jelas Di sini katakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Dalam hal ini Masmur Daud menyampaikan Bahwa dalam kebenarannya Tuhan melakukan kebenaran Dalam kesuciannya Tuhan memperlakukan kesuciannya Dalam kesetiaannya Tuhan memperlakukan kesetiaannya Dalam ketidakcelaannya Tuhan juga melakukan yang tidak celah Itulah kasih Tuhan yang luar biasa Kepada Daud dan saat itu kepada kita semua hari ini Dan kita merasakan begitu kasih Allah yang luar biasa Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dia memati berkorban untuk kita semua Supaya kita diselamatkan Itulah mengapa Allah itu adil Karena dia adalah kasih Yang kedua karena Allah punya otoritas Yang dimilikinya Otoritas Allah adalah Dia akan memberkati Kepada setiap orang yang setia Yang tak akan firmannya Dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari Dia akan memberkati Bapak Ibu dan Saudara Tetapi dia juga akan memberikan hukuman Kepada orang yang Bengkok disini Katakan ayat 27B Tetapi terhadap orang yang Bengkok Engkau berlaku Belat belit Allah kan memperlakukan Orang yang tidak setia Orang yang tidak taat Kita lihat bangsa Israel Walaupun dia adalah bangsa pilihan Tetapi begitu mereka Tidak taat Tidak setia kepada Tuhan Kepada Allah Maka Allah memperlakukan Ketidakadilan itu Untuk mereka supaya Bertobat Untuk melakukan kebenaran kembali Menuju kepada Penyembahan kepada Allah yang benar Itulah Bapak Ibu dan Saudara Pada malam hari ini Kita semua Dan saya juga diberkati Bagaimana Allah itu berlaku Adil kepada setiap orang Dari dahulu Sekarang Dan selama-lamanya Keselamatan diberikan oleh Tuhan Yesus Karena dia Kasih Dan otoritas Tuhan Yang memberikan Kepada kita Bahwa kita Adalah Anak-anak Tuhan Yang diselamatkan Jikalau Kita tetap setia Dan taat Akan firman Tuhan Akan jalan-jalannya Dan menjadi Berkat sukacita Bagi semua orang Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang terkasih dengan Tuhan Kita terus Hidup dalam kebenaran Kita hidup dalam kesucian Kita hidup dalam kesetiaan Dan kita hidup Dalam jalan-jalan Sesuai Firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita Di saat-saat kita Sedang lemah Sedang tidak berdaya Sedang terhimpit Mari kita Angkat Segala kemuliaan Hanya bagi Tuhan Dan Tuhan Pasti memberkati Jikalau kita setia Dan taat Akan firman Dan melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus Memberkati kita Semuanya Amin Mari kita Bersatu Dalam doang Ya Allah Ya Bapak Yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Pada malam hari ini Kami sudah Disapa oleh firmanmu Bagaimana Allah itu Bersikap adil Dan benar itu Kami rasakan Tuhan Bahwa Engkau adalah adil Akan janji-janjimu Dan setia akan kasih Terima kasih Tuhan Biarlah firman Tuhan ini Juga menjadi berkat Sukacita bagi kami Dan menjadi berkat Sukacita bagi semua orang Bahwa kami boleh menyatakan Allah itu adil Dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Berkati Istirahat kami pada malam hari ini Berkati kehidupan Saudara-saudara kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang dalam kesusahan Tuhan menghibur Yang dalam pelayanan Pekerjaan Tuhan memberkati Dimanapun mereka berada Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan